Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar, Polman, melaksanakan pemeriksaan penggunaan anggaran dana desa, Adidi, tahun 2022 dan 2023 pada 144 desa di Polman, Kamis 31 Oktober 2024. Kepala Inspektorat Polman, Ahmad Saifuddin mengatakan pemeriksaan itu saat ini masih berjalan. Disebutkan pemeriksaan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi penggunaan Adidi di 144 desa yang ada di Polman. Ahmad Saifuddin mengatakan pihaknya telah menerima surat pemanggilan dari Direktorat Kriminal Khusus, Krimsus, Polda Sulbar. Surat itu terkait pemberitahuan adanya pemeriksaan sub-DTJ Tipikor Krimsus, Polda Sulbar, terkait pemeriksaan dugaan tindak pidana korupsi penggunaan Adidi di 144 desa yang ada di Polman. Adanya surat ini, kita sudah mulai periksa 144 desa, penggunaan anggaran di tahun 2022 dan 2023, itu yang pertama diminta oleh Polda, kita sudah turun pemeriksaan, materi pemeriksaan keuangan dan administrasi terkait dugaan penyalahgunaan. Kata Ahmad Saifuddin kepada wartawan, dia mengaku dirinya telah datang memenuhi panggilan di Polda Sulbar terkait adanya surat tersebut, serta menyampaikan progres pemeriksaan terhadap penggunaan Adidi tahun 2022 dan 2023 di 144 desa. Lalu menjalankan arahan surat itu, agar segera melakukan pemeriksaan penggunaan Adidi di tahun 2022 dan 2023. Ahmad Saifuddin mengatakan, sebanyak 35 tim audit dari inspeksi mulai memeriksa 144 desa di Polman. Dia mengatakan setiap hasil pemeriksaan audit, pemerintah desa setempat diberi kesempatan untuk pengembalian jika ditemukan adanya penyalahgunaan anggaran. Diberi waktu selama 60 hari untuk pengembalian, jika waktunya sudah cukup kata Saifuddin, maka prosesnya berlanjut ke aparat penegak hukum. Saifuddin mengatakan kedepannya pemeriksaan terhadap penggunaan Adidi di desa akan lebih diperketat lagi. Dia mengimbau agar kepala desa menjalankan program kerja sesuai standar aturan. Yang dibawa ke kori langsung, itu petunjuk persidennya, persiden yang baru. Jadi penangannya itu lebih cepat? Ya mungkin untuk hakim langsung 2-3 di Jogja. Kalau ada yang ditemukan pelanggaran, posisinya bisa langsung pidana? Langsung pidana, tidak ada lagi. Tidak ada lagi, ampun. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.